Seorang anggota Polsek Pujer, Polres Bondowoso menjadi salah satu korban yang tewas dalam peristiwa ritual di Pantai Payangan, Kabupaten Jeber hari minggu kemarin. Di mata tetangga rumahnya, korban dikenal baik dan santun serta aktif bermasyarakat. Korban yang ini bernama Febriani Dwi, 28 tahun warga Perumahan Geria Sandika, Desa Potong, Kecamatan Coradami, Kabupaten Bondowoso. Sehari-hari, korban berdinas di Polsek Pujer berpangkat beribda, sementara sang istri berprofesi sebagai perawat di Puskesmas Coradami. Korban bersama sang istri diketahui mengontrak di perumahan tersebut tidak lebih dari satu tahun. Dalam kesehariannya, korban Febri tampak biasa saja, bahkan cenderung baik dan santun serta aktif bermasyarakat. Seluruh tetangga heran saat korban disebut meninggal setelah menggelar ritual di Pantai Selatan Kabupaten Jeber. Tidak ada keanehan apapun dan tetangga tidak pernah mengetahui Febri adalah anggota Padebokan Tunggal Jati Nusantara di Kabupaten Jember tersebut. Jenazah Febri sendiri saat ini telah dimakamkan di tanah kelahirannya yaitu di Kecamatan Jati Roto Kabupaten Lumajang. Ya, almarhum adalah seorang polisi yang di tetangga terkenal baik, santun. Dan kami sebagai tetangga sangat berbila sungkawas dalam-dalamnya atas wafatnya almarhum, mudah-mudahan diterima di sisi Allah SWT. Jadi almarhum itu adalah seorang polisi yang di perumahan kriya santiga itu beliau mengontrak bersama istrinya. Jadi ketenangan sangat baik. Dari Botowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan.